Bantuan langsung tunai dana desa Pertempat di gedung BPSDM Jatim Jalan Kawi Kota Malang, Kamisiang Gubernur Jawa Timur Hoviva Indar Parawansa melakukan penyaluran bantuan langsung tunai BLT Dana Desa Dede kepada Bupati Lumajang dan Bupati Probolinggo secara daring Menurut Gubernur Jawa Timur Kabupaten Lumajang menjadi salah satu kabupaten di Jawa Timur yang sudah memberikan BLT Dede sudah mencapai 100 persen BLT Dede ini merupakan salah satu bansos yang diterima oleh keluarga terdampak di saat pandemi COVID-19 Ada pun penerima BLT Dede mengajuh data terpadu kesejahteraan sosial yang dikeluarkan Kementerian Sosial Kemensos Di Kabupaten Lumajang dari 198 desa sudah tuntas diselurkan kepada 177 desa dan kini tinggal 21 desa masih dalam proses penyaluran hari ini Sesuai dengan Permen Desa No. 6 Tahun 2020 tentang perubahan prioritas penggunaan dana desa Tahun 2020 disebutkan dana desa dapat digunakan untuk BLT yang besarannya maksimal 35 persen dari pagu alokasi dana desa direntukan bagi keluarga miskin terdampak COVID-19 Syaratnya penerima belum mendapatkan BPNT bantuan sembako, PKH, prakerja, bansos tunai yang kehilangan mata pencarian, penghasilan belum terdata di DTKS atau memiliki anggota keluarga yang sakit, menahun, atau kritis Setiap keluarga penerima BLT memperoleh bantuan sejumlah 600 ribu rupiah yang dibayarkan selama 3 bulan Hal yang sama juga dilakukan kepada Kabupaten Probolingko Pada kesempatan ini, Gubernur Jawa Timur juga menyedahkan bantuan tambahan sebesar 100 ribu rupiah kepada warga yang tercatat penerima program keluarga harapan PKH sehingga warga menerima bantuan sebesar 300 ribu rupiah 200 ribu rupiah dari PKH dan 100 ribu rupiah dari Pemprov Jatib Seperti arahan Pak Presiden diharapkan sebelum Idul Fitri seluruh bansos diharapkan sudah terdistribusi Oleh karena itu memang kami maraton secara virtual untuk bisa memastikan bahwa proses ini sedang running Kalau PKH reguler mungkin hari ini sudah 97 sampai 98 persen Kalau BPNT reguler kemarin itu sudah hampir 94 persen Yang kita lakukan tadi adalah suplemen BPNT BPNT ini kan komponennya 200 ribu dalam bentuk sembako Nah, kita memberikan bantalan sosial tambah 50 persen dari 200 ribu yang disupport oleh Kemensos Pendataan penerima dilakukan mulai RT atau RW dan diverifikasi melalui mesyawarah desa khusus agar benar-benar tepat sasaran, objektif, transparan dan yang terpenting tidak double-double dengan bantuan yang lain Bantuan ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk membeli kebutuhan selama Ramadan dan meringankan beban ekonomi mereka Dari Kota Malang, Tim Liputan melaporkan Terima kasih telah menonton!